darahnya, nah, kekentelan darahnya 2400 di dimer dokter bilang 2 minggu lagi dikontrol karena saya tahu, ya, kental saya bilang, mama minum MOIM 3 kali sehari 2 minggu kemudian dikontrol 1300 turun terus, minggu depannya lagi 2 minggu kemudian, dia harus dikontrol lagi karena kan 2 minggu sekali saat itu lagi ledakan, saya bilang mama jangan rumah sakit, itu semua orang covid, pahalian semua ngumpul di situ nanti kalau saya tidak datang, nanti BPJS tidak mau lagi, karena harus begitu BPJS, ya, akhirnya saya datang, nah, setelan yang berangkat ke rumah sakit, saya pakai masker 2, ya terus, hari selasanya saya telepon, bagaimana di dimer-nya oh, sudah 600 eh, eh, 600 ya, berarti kan 500 kan normal, bagus dong, bagus artinya apa, hemol bisa juga mengurangi pengentalan darah yang akibat covid, dalam perubatan-perubatannya buat perubatan covid, ya nah, rembolnya itu tidak jelas, saya tidak tahu semis anaknya yang cowok telepon bilang, mama sakit buang-buang air, demam, tidak mau makan ini mah covid, masa kena covid lagi saya bingung nah, ternyata kena varian delta dia, dan itu cepat sekali biarinya belasan kali kekeringan, tidak bisa tidur tidak mau makan, rasa tidak enak terus, saya suruh makan, tidak mau tidak bisa, saya ngomongin agak keras sama matua saya, ngomong gini mama mau hidup atau enggak, saya bilang kalau mau hidup, makan nah, disuapin 5 hari nah, saya kasih hemohin aja, kenapa? rumah sakit ditolak, kadang ada PCR ada PCR juga harus, tidak ada tempat beli obat apa yang dokter, saat itu diapotik semua, kosong saya kasih hemohin doang, sama probiotik 3 hari kemudian sudah membaik jauh lah, 70% sekarang sudah sembuh total tidak pakai obat dokter, tidak pakai apa kenapa? saat itu memang gak bisa ke dokter lagi hemohin dan probiotik kita misal udah saat itu saya ada setok jadi dia kasih, saya hajar 6 terobiotik, nah sekarang sudah mulai sembuh saya kasih 3 sehari jadi, banyak sih, banyak sekali ya jadi ya, jangan usah khawatir ya setelah kita mengadalkan Tuhan tapi, obat-obatan itu kenapa? bisa membuat lambung orang itu sakit semua orang keluar dari rumah sakit lambungnya bermasalah, karena obatnya terlalu keras itu yang saya bisa bagikan recording stopped ya